Tidak membatalkan Kayak juga hukum ragu di hari terakhir dari Ramadan Ya kan biasa terakhir itu ragu Kayak kemarin kan kita nungguin Besok Idul Fitri belum nih Ya kan ragu Ujungnya kan ujung Ya akhirnya kan diumumin Sudah kalau diumumin sudah biar rasul-rasul Iya Iya Maka dengan ini tidak dicegah Menjazamkan niat Nah sekarang malam ini maaf Kita niat puasa Ternyata besok udah gak ada puasa lagi Jadi tidak masalah Tidak bermanfaat Jazam itu penetapannya Dengan lidahnya tadi Ini luar biasa Ini urusan niatnya puasa Banyak orang salah Jadi tidak dibayangkan Penetapan Jazam itu menentukan tujuan Sedangkan ragu Jadi niat itu sebenarnya tujuan Qoset Kamu maksudnya apa Nah ini yang menentukan dalam satu Permasalahan Dan ini yang membedakan antara ibadah sama ada Kayak mandi aja Ada mandi wajib Bayangin mandi wajib Ini kalau enggak Enggak sah sholat kita Apa enggak Bahaya tuh Enggak mandi wajib Nah apa bedanya mandi biasa Kan niatnya itu Niat Nawaitunya itu Mandi orang mandi Boro-boro kita Bebek aja mandi Artinya bahasa mandi disini Mengasih air di badan Itu kan luar biasa Fungsinya niat Masalah puasa juga Ada perbedaan puasa wajib ini Itu luar biasa Makanya ada hadis sebagai Poros daripada agama Innamal a'mal bin niyah Sesungguhnya amal itu Menurut niat Makanya banyak amalan akhirat Jadi amal dunia Karena niatnya Ada juga kelihatannya Amal dunia jadi amal akhirat Karena niat yang baik Jadi Allah itu menilai niatnya orang Bukan itunya Nah inilah sebabnya Ada hadis Niatul mu'min khairun min amali Niatnya orang beriman Lebih bagus dari amalnya Kira-kira pemahamannya bagaimana Karena kalau amal Kemasukan ria Kalau niat kan enggak Kan enggak ada yang tahu Hanya Allah Niatnya apa Kalau amalnya langsung Itu ada Kemungkinan Ada ria Paham? Ada ujuknya Kalau niat Tidak ada Enggak ada Ini antara kita dengan Allah Makanya orang ni Tidak usah kita lihat Yang normal Yang umum Jadi disaat ada orang ni Keluar rumah Niat Nyari rizki Ya Biar dia ngasih makan Istrinya Anaknya Itu Allah udah kasih pahala Walaupun belum dapat Nah memang orang keluar Cari kerja Pasti dapat Kan belum Faedahnya Biar kita tahu Nah faedah mencari nafkah Mengasih makan istri Itu lebih abdol Dari ngasih makan Anak yatim Ngasih makan Orang miskin Dan bekal Buat jihad tuh Kirim Apa Makanan Senjata Ke orang perang Apa namanya Itu niat Katanya dia niat Mau ngasih makan Tapi kan belum tentu dapat Sama juga orang keluar rumah Niat untuk nyari ilmu Mansalah katorikon Keluar rumah Niat nyari ilmu Kan belum tentu ketemu Namanya juga baru nyari Itu Allah sudah antar ke surga Sahalallah Allah mudahkan dia sampai ke surga Nah surga ini siapa orang sekarang Makanya orang ni Jangan sombong masalah surga Wah kamu ni sesat neraka Memang lu doang yang sampai ke surga Memang lu tahu surga Memang kita bisa cari surga Pakai google map Iya kan Nah sekarang orang meninggal Di sekarang Kemana dia itu Kamu positifin dia dimana Kan orang sudah tidak ada daya Udah Nggak ada bilang ada kekuatan Untuk mencari Satu lokasi Iya kan Jadi nggak ada sudah Ya kemarin saya di dunia Beramal Dengan ini Dengan ini Ya mungkin itulah penyebab Makanya nanti orang sampai di surga Apa ucapannya Alhamdulillah Iladzihadana lihaza Segala puji bagi Allah Yang nganter kita kesini Kalau bukan Allah Yang nuntun Nggak bakal sampai Ya mungkin ada Di Quran Kalau surga itu Di langit ketujuh Langit ketujuh Langit pertama Jika gak beres-beres Siapa sekarang yang mampu Melampau ini Langit pertama Itu ada Ada penelitian Orang Meneropong Ini bintang Ada istilah Jutaan Cahaya Cahaya Kecepatannya Aduh Itu kayak kita buka jendela Tau-tau matahari Plak Masuk Dari cepatnya Itu cahaya masuk Jutaan tahun cahaya Dilihat Masih ada bintang Berarti Masih langit pertama Karena Quran menyebut Wazayyanna Sama'ad Dunia Bima Sobi Kami hiasi Langit dunia Langit pertama Dengan bintang Jadi langit kedua Tidak ada bintang Kita lanjut Ya Akhir Muzalika Nazjimun niyasyak Ya Wa inna niya Mahallu halkor Sedangkan niat itu Tempatnya di hati Cuman disundahkan Diucap Kayak kita Apa namanya Niat kuasa Satu nawai itu 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 gak harus bilang Mengucap Cukup Kita diam Sesaat Fokus Ya Niat Saya niat Puasa Besok Puasa Ramadan Udah gitu Gak pakai Ngucap Tidak masalah Ya Orang ragu Awal Amal Akhir Kalau Tengah Tengah Ya Ya Gagak beres Kalau masih ragu juga Tengah Tengah Ramadan Kalau Ramadan Besok Saya puasa Kalau Kagak Kagak Ya gak mungkin Gak ada Orang ragu Jadi situ Makanya nanti Di hukum Sholat Kita kalau Sholat Ragu Ini rakaat Kedua Apa ketiga Ya Ketiga Apa empat Itu yang biasa Orang ragu Ya Gak ada orang ragu Ini satu Apa empat Kalau keberes Itu bukan ragu Itu mau cepat-cepat Selesai Atau tawap Kita tawap Kadang-kadang Tiba-tiba Tengah-tengah Ragu Ragu ini Putaran ketiga Apa keempat Gak ada Ini putaran pertama Apa ketujuh Gak ada Itu mah Orang mau pulang Buru-buru Jadi niat itu Dekat Apa namanya Keraguan Nah makanya Nanti puasa itu Orang ragu Kan di ujung Sama awal Kayak awal Ramadan Masih nunggu kan Menunggu ru'ya Iya udah belum Masuk atau belum Nanti di akhir Akhir apa belum Kan gitu Kalau tangan-tangannya Gak ada Ini tidak Membahayakan Itu ucapannya Kalau besok Ramadan Saya puasa Gak 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 Ini deh Gak ada bilang Gak masalah Itu niat Gak masalah Karena pasti Udah positif Besok Masih Ramadan Kok baru-baru Tengah-tengah Ya Latar Bukan pengulangan Lapad Tempatnya niat Tidak dibayangkan Dimana Karena ini Positif Ramadan Jadi tidak Membahayakan Niatnya Dengan kalimat Kalau besok Ramadan Saya puasa Ya udah jadi Itu niatnya Jadi Ya Karena daerah Niatnya disini Bukan daerah ragu Ya Kan daerah ragu Kan di ujung Ya kan Tidak ada kita tahu kan Orang ragu itu Di akhir Sama di awal Siapa orang niat Di malam hari Kemudian makan Tidak merusak Niatnya Seandainya ada Seorang wanita Niat Di masa Jadi dia lagi Dia niat Ya Suma tahurat Qoblal Pajri Kemudian Suci Sebelum Pajar Jadi ada Perempuan malam-malam Niat Lagi Dia lagi Niat Kemudian Suci Sebelum Pajar Ini hukum ya Soha Sohmu Sah puasanya Ya sah puasanya Maaf Walaupun dia Belum mandi Udah pajar Gak masalah Ya Tidak apa-apa Kita tidak usah malu Dalam agama Atau orang Hubungan suami istri Ya Kan Dia janabah Tahu-tahu Dia Sudah subuh Belum mandi Ya Udah masuk kan Gak masalah Mandi aja Gak Gak Membatalkan puasanya Gak apa-apa Cuma jangan mandi Ambil minum Jangan Mandi aja gitu Ya Asalis yang ketiga Al-Imsak An'i solisya ilal jawab Sekarang ini Syaratnya puasa Menahan Ini kan niat Udah selesai Sekarang bahasan puasa itu Menahan Untuk menyampaikan Sesuatu Ke rongga kita Ya Masuk ke rongga Hati-hati ya Rongga itu Dalamnya badan Termasuk nih Ketambat nih Korek kuping nih Masukin tuh Lagi puasa Ya Kan masuk Ada sesuatu Atau ke hidung Soap Soap Apa itu Soep Batal tuh puasanya Ada kemarin Jamah Habib kemarin Ramadan Anak-anak musyafir Di Soep Batal puasa Masuk kan itu Apa Sampai Kedalam-dalam Ya batal Akhirnya ya Diganti Ya harus diganti Makanya Ya jadi jauh Ini telinga Widung Ya apalagi mulut Jangan nanya Ya Termasuk di bawah Maaf Gak usah malu Lobang bawa Dia Dia masukin Mojarinya Ke Ya masukin Batal Ya Kalau yang depan kan Gak mungkin masuk Kalau laki Mau lewat mana Ya Ya maaf Gak usah malu Kita dalam agama itu Harus dijelasin Kalau perempuan itu Masukkan tangannya ke dalam Yang depan Atau belakang Kalau kita laki Belakang Atau ada obat Sekarang kan lewat bawa Gak boleh lagi puasa Iya Memasukkan sesuatu Ke rongga Amdan Sengaja Sengaja Jadi berarti Kalau tidak sengaja Enggak Semua Ya mau apa Kita lupa kali Terus korek kuping Lupa Apa deh Ya Nah ini nih Termasuk Ada lagi hukum puasa Kita Dalam hudu itu Tetap anjuran Kumur Walaupun puasa Tapi jangan Mubala kok Kumurnya pelan-pelan Sunnahnya Tiga kali Kumur Nah kalau ada orang puasa Wudu Kumur-kumur Kumur pertama Atau kedua Atau ketiga Tau-tau dia Ceglukan ya Gitu loh Tau-tau air masuk Tidak batal puasanya Karena dia Tidak sengaja Dan dia tetap Menjalankan sunnah Nah kalau ada Nah kalau ada orang Wudu Sudah tiga Nambah lagi Satu Yang keempat Pelan-pelan Dia kumur Tau-tau Keceguan kali Apa itu Air masuk Batal Nanti bilang Saya kan gak sengaja Yang nyuruh empat Siapa Kan gak ada Tidak ada perintah empat Nah disaat dia Kumur keempat Tidak sengaja Air masuk Batal Ini buat yang Was-was-was-was Biasa itu Was-was itu Belum Hukuman orang Was-was Imsa Amdan Ma'adhi Kirishom Ya dan ingat Puasa Tuh Jadi kita Kalau puasa Menahan Daripada Makan Minum Masuk Segala Kejob Dan kita Konek Kalau puasa Karena banyak juga Orang tidak makan Tidak minum Tapi tidak Konek Kalau puasa Karena ada itu yang Mogok makan Demo Mogok makan Gak makan Kalau kita hanya Bicara menahan Makan Minum Dan masuk Sesuatu Ke rongga kita Tapi Dia tidak ingat Kalau dia itu Puasa Itu bayangin Jadi Ada Dikrullahnya Ingat Kalau saya Tahan Ini Karena Allah Ya Karena Allah Biar niat kita Basbus Ini juga Saya tidak Terlalu Kedalam Kayak Banyak Tuh Enggak Laki Enggak Perempuan Pada puasa Pada puasa Niatnya diet Habis Jadi Menahannya Bukan Karena Mengharap Pahala Biar Bodinya Agak Mendingan Ayo 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 Nyosor Nyosor Biar 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 Ini Agak Ramping Apa Atau Inilah Urusan Apa Urusan Ini Jadi Ini Niat Ini Ya Maaf Saya juga Tidak Bilang Kalau Begitu Tidak Sah Nanti Orang Penerimaan Pahala Beda Beda Ada Orang Puasa Pahalanya Masya Allah Ada Ini Enggak Dikasih Karena Kamu Lakukan Bukan Karena Saya Kata Allah Bagaimana Coba Kalau Ada Orang Puasa Ternyata Niatnya Ini Setelah Dia Dihadapkan Oleh Allah Sidangnya Allah Mengharap Pahala Oh Jangan Kamu Kemarin Bukan Karena Saya Kan Berat Ini Urusan Ya Mengingat Puasa Maka Rusak Puasanya Dengan Mengingat Makanya Orang Kalau Puasa Tidak Ingat Kalau Puasa Makan Enggak Batal Puasanya Jadi Puasa Ini Sebenarnya Hitungannya Mengingat Ingat Perhitungan Dihitung oleh Allah Jadi Buat Ibadah Kita Ini Luar Biasa Sama Medosa Hati Hati Ini Kayak Aurat Ya Kita Kan Orang Laki Aurat Paha Kalau Paha Kelihatan Kita Berdosa Saat Itu Nah Kalau Kau Main Bola Dua Jum Dua Jum Berdosa Pahaknya Kelihatan Sampai Ditutup Begitu Jadi Ada Perhitungannya Waktunya Bagaimana Coba Orang Bagaimana Orang Buka Aurat Ngablak Berjam Sampai Terus Ya Makanya Dianjurkan Begitu Kebuka Kita Tutup Nah Ini Aurat Jangan Dianggap Reme Tidak Sah Salat Salat Orang Kalau Kebuka Aurat Kebuka Salat Sudah Baca Kur'annya Pasih Husu Tapi Kebuka Aurat Tidak Sah Apa Tidak Berarti Urusan Salat Bagaimana Sehari Harian Makanya Dulu Ini Tapi Tidak Usah Dicatat Ada Satu Kisah Ada Satu Anak Ya Saya Kenal Tidak Usah Siapa Dia Tidak Perlu Itu Dia Baca Zikir Baca Wirid Luar Biasa Sampai Kayak Kebuka Gitu Kalau Ada Tamu Datang Ke Rumah Tidak Pakai Kerudung Tereak Api Api Jadi Dia Lihat Anggota Badannya Perempuan Yang Kebuka Ada Api Disitu Rambutnya Penuh Api Lengannya Yang Gak Ketutup Penuh Api Akhirnya Jamaah Gila-gilain Dia Bagrum Dalam Arti Bener Dalam Bener Ini Biasa Kadang-kadang Ada Orang Dikasih Lihat Oleh Allah Dia Teriak Teriak Kayak Gak Kuat Tapi Orang Menganggap Ini Bukannya Baik Semestinya Kan Bagus Ini Masalah Supaya Ini Perempuan Ini Supaya Jaga Diri Ya Allah Enggak Gampang Ini Urusan Kalau Sekarang Digampang Digampang Enggak Kayak Enggak Ada Masalah Gitu Ya Bila Tiwasyuk Wasyuk Sudah Sampai Disitu Ya Rabban 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 Rabban